Jamoran merupakan salah satu pemain paling hit saat ini. Atletismenya yang luar biasa, dangdangnya yang memukau, lompatannya yang tinggi, hingga gaya rambutnya yang unik, merupakan beberapa alasan mengapa ia sangat populer di NBA. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas 10 fakta menarik seputar Jamoran. Akan ada banyak fakta menarik yang bisa kalian temui di video ini, seperti ayah Ja yang ternyata pernah setim dengan Ray Allen, hingga seekor jerapah yang diberi nama yang sama dengannya. Ingin tahu yang lainnya? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. 10 Fakta Menarik Tentang Jamoran Nomor 10. Ja Hanyalah Nama Panggilannya Selama ini, point guard dintang Memphis ini selalu dikenal dengan panggilan Ja. Tapi rupanya, Ja hanyalah panggilannya saja, bukan nama lengkapnya. Nama lengkap dari Jamoran adalah Temetrius Jamel Moran. Ja merupakan singkatan dari nama tengahnya, Jamel. Nomor 9. Pemain Angkatan 2019 Pertama Yang Mendapat Kontrak Sepatu Banyak sekali pemain bintang di NBA Draft 2019. Ada power forward super kuat, Zion Williamson, forwarda lincah Kanada, LJ Barrett, point guard super cepat, Ja Moran, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak bintang di angkatan 2019, Ja Moran lah yang menjadi yang paling pertama untuk mendapatkan kontrak sepatu. Ya, pada 27 Mei 2019, Ja resmi meneretangani kontrak dengan Nike. Saat itu, Ja pun resmi menjadi pemain angkatan 2019 pertama yang mendapatkan kontrak sepatu. Ia bahkan lebih dulu mendapat kontrak dari pemain paling bekan di angkatan tersebut, Zion Williamson. Nike sendiri sangatlah beruntung karena bisa mendapatkan Ja. Kini, Ja merupakan ikon di NBA. Namanya benar-benar berhasil mengangkat merek dagang Nike. Nomor 8, Rookie of the Year kedua di sepanjang sejarah Memphis Grizzlies. Ja memang merupakan pemain yang luar biasa. Di musim pertamanya saja, ia langsung tampil cantik dengan rataan 18 poin dan 7 asis. Dengan rataan sebaik itu, Ja pun langsung dinobatkan sebagai Rookie of the Year 2020. Dengan terpilihnya Ja menjadi Rookie of the Year ini, maka Ja pun resmi menjadi Rookie of the Year kedua di sepanjang sejarah Memphis Grizzlies. Ya, di sepanjang sejarah Grizzlies, baru pernah ada dua pemain yang berhasil meraih gelar Rookie of the Year. Dua pemain itu adalah Paul Gasol di tahun 2002 dan Ja Moran di tahun 2020. Nomor 7, Pemain Grizzlies pertama yang mencetak 50 poin dalam satu pertandingan. Memphis Grizzlies memang bukanlah franchise yang punya pasar yang besar di NBA. Ya, wajar saja, mereka hanyalah tim muda, mereka juga jarang punya perjalanan yang jauh di playoff. Sehingga jelas, Grizzlies tidak terlalu dipuja oleh banyak orang. Fakta menarik lain dari Grizzlies adalah mereka tidak pernah punya skoran yang benar-benar luar biasa. Semenjak kemunculan mereka di tahun 1995, belum pernah ada pemain yang berhasil mencetak 50 poin dalam satu pertandingan. Pada musim 2021-2022, Grizzlies pun akhirnya berhasil pecah telur. Pada tanggal 28 Februari 2022, Jamoran berhasil mencetak 52 poin. Dengan berhasil aja mencetak 52 poin ini, maka ia pun menjadi pemain Grizzlies pertama yang berhasil mencetak 50 poin atau lebih dalam satu pertandingan. Oh iya, ngomong-ngomong, dengan berhasilnya Grizzlies mempunyai pemain yang berhasil mencetak 50 poin, maka Grizzlies pun menjadi tim NBA terakhir yang mempunyai pemain yang berhasil mencetak 50 poin. Nomor 6, Pemain yang videonya paling banyak ditonton di Instagram NBA Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, Jam merupakan salah satu ikon paling terkenal saat ini. Salah satu bukti dari pernyataan tersebut adalah keberhasilannya menjadi pemain dengan views terbanyak di Instagram NBA. Pada 1 Maret 2022, NBA mengupload video saat Jam Moran melakukan alley-oop buzzer beater. Video tersebut rupanya viral dan sudah ditonton lebih dari 42 juta orang di seluruh dunia. Dengan jumlah penonton sebanyak itu, maka video Jam Moran pun menjadi video dengan view terbanyak di sepanjang sejarah Instagram NBA. Nomor 5, Ayahnya bermain dengan Ray Allen di SMA Ayah Jam Moran merupakan salah satu alasan mengapa Jam bisa menjadi pebaskan sukses seperti sekarang. Ya, ayah Jah, Tim Moran, merupakan orang yang mengenalkan Jah ke dunia basket. Tim Moran sendiri merupakan seorang pebasket yang cukup hebat. Di masa SMA-nya, ia pernah bermain setim dengan calon pemain legendaris NBA, Ray Allen. Saat itu, mereka berdua sama-sama bermain di tim basket sekolahan yang sama, yaitu SMA Hillcrest. Nomor 4, Punya Hari Khusus di South Carolina Usai meraih penghargaan Rookie of the Year, Jam Moran langsung diberi penghargaan tinggi oleh pemerintah dari South Carolina. Saat itu, pemerintah South Carolina memutuskan bahwa tanggal 10 Agustus akan menjadi harinya Jam Moran. Bukan tanpa alasan pemerintah South Carolina memberikan Jam Moran hari khusus ini, Jah tumbuh dan besar di South Carolina. Oleh sebab itu, Jah pun mendapatkan penghargaan spesial ini di South Carolina. Nomor 3, Baru Bisa Ngedang Saat Tahun Seniornya di SMA Jah merupakan salah satu dangker tergila di era ini. Meski begitu, Jah rupanya baru bisa ngedang secara konsisten di saat tahun terakhirnya di SMA. Sebelumnya, Jah hanyalah seorang point guard pendek yang lamban. Jah berkata bahwa ia hanya memiliki tinggi 177 cm di saat tahun ketiganya di SMA. Lalu kemudian, di tahun keempatnya, ia tiba-tiba mengalami pertambahan tinggi badan yang ekstrim, yang mana sangat membantunya untuk ngedang. Semenjak itu, Jah berubah menjadi pemain yang semakin handal melakukan ngedang. Dan kini, ia merupakan alihnya dalam urusan ngedang. Nomor 2, berada di daftar yang sama dengan Kobe dan LeBron. Pada 3 Mei 2022, Jah berhasil mencetak 47 poin melawan Warriors. Dengan berhasilnya ia mencetak 47 poin tersebut, maka ia pun total sudah berhasil mengumpulkan dua pertandingan di mana ia berhasil mencetak 45 poin atau lebih dalam satu pertandingan NBA Playoff. Pencapaian ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan, yang lebih luar biasanya lagi, pencapaian ini berhasil ia capai di saat ia baru berusia 22 tahun. Dengan berhasilnya Jah mencetak dua buah 45 poin game ini, maka Jah pun menjadi pemain berusia di bawah 23 tahun ketiga, yang berhasil mencetak lebih dari satu 45 poin game di NBA Playoff. Dua pemain lain yang berhasil mencapai pencapaian spesial ini adalah Kobe Bryant dan LeBron James. Nomor 1, Jerapah bernama Jaraf. Jah sangatlah terkenal di Memphis. Saking terkenalnya, sebuah kebun binatang di Memphis sampai-sampai menamai bayi jerapah mereka dengan nama yang terinspirasi dari Jam Moran, yaitu Jaraf. Yep, mereka menamai bayi jerapah yang baru lahir ini dengan nama yang dimiliki oleh Jah. Ngomong-ngomong, Jah sendiri pernah mengunjungi jerapah ini. Ia bahkan saat itu sempat melakukan live Instagram bareng dengan Jaraf. Baiklah, itulah tadi 10 fakta menarik tentang Jah Moran. Jah merupakan seorang pemain yang luar biasa. Saya yakin, ia akan menjadi pemain yang semakin mengerikan di masa mendatang. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.